Selamat berjumpa kembali Sahabat Arda TV Kali ini kita akan coba bahas Terkait Hidup tak mengenal Siaran Bunda Hidup tak mengenal Siaran Bunda Karya Ahmad Ceroti AEM Setiap potongan Waktu adalah momentum Setiap penggal masa Adalah kesempatan Masing-masing Punya fungsi Dan karakernya Hari Senin ini Bukan hari Senin kemarin Meski namanya sama Jumat ini juga Bukan Jumat kemarin Meski sama-sama Jumat Potongan-potongan Waktu itu Tak semata cukup dipahami Sebagai kumpulan menit Atau jam Saat kita Menyelesaikan kerja Menyempatkan tidur Istirahat Berolahraga Beribadah Bercengkrama dengan keluarga Berpergian Atau melakukan Kegiatan lainnya Tak cukup hanya itu Sekotong waktu Adalah momentum Semacam pelontar Yang bisa melemparkan Diri kita ke pucat sukses Atau sebaliknya Menjungkalkan kita Kejuran kegagalan Maka momentum hidup Tak saja Saat orang Merayakan Ulang tahunnya Atau saat Datang hari raya Atau saat Usianya Telah Menginjak Dewasa Atau Saat baru saja Lulus sekolahnya Kuliahnya Atau saat Perkawinannya Telah berusia Setengah abad Itu semua Bisa menjadi Momentum Tapi hidup Jauh lebih kaya Ada berjuta Momentum Jauh lebih banyak Dari sekedar Saat-saat datangnya Musim perayaan Seperti itu Pagi yang menyapa Dalam hangatnya Adalah momentum Saat kita Memulai hari baru Adakah ini Akan kita isi Dengan kebajikan Ataukah Dengan kekerdilan Siang yang terik Adalah momentum Saat tepat Kita mendinginkan diri Melalui Termin pertama Ibadah siang Ada jeda Untuk mengisi Ulang spirit Saat petang Menjelang Adalah momentum Ketika kita Mencoba Mengakhiri Penat Bertanya Kita pada Jiwa Adakah hari ini Kita telah Berkarya Malam Yang sunyi Adalah momentum Saat kita Merunduk Dalam diam Bertanya Kita pada Batin yang Jujur Apakah hari ini Telah kita Lewati Tangga-tangga Menuju Kebaikan hidup Begitulah Dalam kelebat Lajunya Yang sangat cepat Waktu Dan hidup Memberi kita Momentum Bahkan Pada detik-detiknya Seperti Kisah Pengendara Jalanan Yang nyaris Tewas Ketika Ada sepotong Momentum Untuk Menghindari Kecelakaan Maka Sekian detik Adalah Nyawa Setidaknya Dalam hitungan Manusia Ia pun Selamat Setiap Momentum Punya fungsi Dan pasenya Sendiri Tidak tergantinkan Oleh yang lain Begitulah Karena hidup Memang tak Mengenal Siaran Tunda Apa Yang Jatahnya Detik ini Berlaku Pula Hari ini Tidak Mungkin Ditunda Sampai Besok Setiap Waktu Punya Catatan Nilainya Sendiri Di sisi Allah Yang maha Melihat Karya Pada Sebuah Momentum Tidak Saja Dinilai Dari Karya Itu Sendiri Tapi Juga Dari Sisi Pemanfaatan Momentum Itu Bahwa Kita Tidak Menyenyikan Kesempatan Maka Disinilah Kita Memahami Mengapa Kelak Setiap Manusia Akan Ditanya Tentang Waktu Yang Dilaluinya Untuk Apa Dihabiskannya Rasulullah Bersabda Tidak Akan Melangkah Kedua Kaki Seorang Amba Pada Hari Kiamat Hingga Ditanya Empat Perkara Usianya Untuk Apa Dia Habiskan Masa Mudanya Bagaimana Ia Habiskan Hartanya Dari Mana Ia Dapatkan Dan Pada Jalan Apa Dia Keluarkan Serta Ilmunya Apa Yang Telah Ia Perbuat Dengannya Hadis Riwayat Al-Bazar Dan Taberani Memang Bukan Waktu Itu Sendiri Yang Punya Daya Lempar Dan Kekuatan Lontar Tapi Cara Kita Menggunakannya Sebagai Momentum Cara Kita Menjadikan Sepenggal Kesempatan Itu Dengan Sebaik Baiknya Masalahnya Kita Tidak Pernah Tahu Pada Momentum Yang Mana Kita Akan Sukses Atau Gagal Maka Pada Setiap Potongan Momentum Dan Kesempatan Itu Kita Seperti Berjudi Gagal Atau Sukses Kah Lancar Atau Tersendap Kah Justru Disinilah Letak Seriusnya Masalahnya Seperti Kematian Yang Sangat Sangat Gelap Tiba Seperti Itu Pula Arti Momentum Bagi Perjalanan Hidup Kita Kita Tak Pernah Tahu Apakah Sebuah Keputusan Pada Sebuah Momentum Akan Mengantarkan Kita Kepada Kebaikan Yang Berkesinambungan Pada Kesuksesan Dan Kejayaan Kita Tak Akan Pernah Mengerti Pada Pada Momentum Yang Mana Dari Keseluruhan Hidup Ini Kita Akan Memulai Kesuksesan Atau Sebaliknya Kita Akan Menue Kegagalan Isarat Sukses Dan Gagal Mungkin Bisa Dicerna Pada Aspek Perencanaan Hidup Tapi Tetap Saja Tak Bisa Dipastikan Momentum Hidup Memberi Kita Arti Penting Sebuah Kesempatan Yang Menyambungkan Dengan Kesempatan Lain Itu Sebabnya Setiap Kesempatan Adalah Momentum Emas Maka Tak Ada Pilihan Bagi Kita Kecuali Memandang Setiap Momentum Itu Penting Setiap Momentum Itu Istimewa Setiap Kesempatan Itu Berharga Momentum Momentum Dalam Hidup Seperti Sebuah Batu Loncatan Tempat Kita Menghentak Untuk Melompat Lalu Mendapatkan Daya Dorong Baru Kekuatan Baru Dan Menghasilkan Karya Baru Yang Lebih Penting Dari Itu Semua Adalah Memaknai Seluruh Rentang Hidup Ini Sebagai Momentum Detik Demi Detiknya Hari Demi Harinya Orang Orang Yang Hanya Bergantung Pada Momentum Menementum Seremonial Yang Langkah Akan Menjadi Sangat Miskin Kesempatan Tidak Tidak Hanya Ulang Tahun Saat Untuk Memperbaiki Diri Alangkah Sedikitnya Kesempatan Menjadi Lebih Baik Tidak Hanya Saat Lulus Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Alangkah Miskin Kita Dari Kesempatan Untuk Menjadi Lebih Baik Memaknai Hidup Seluruhnya Sebagai Momentum Adalah Ruh Dari Kemengertian Kita Tentang Arti Kerugian Bila Kita Menyanyakan Hidup Itulah Yang Bisa Kita Rasakan Dari Firman Allah Surat Al-Asher Ayat 1-3 Demi Masa Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Soleh Dan Nasehat Menasehati Supaya Mentaati Kebenaran Dan Nasehat Menasehati Supaya Menetaapi Kesabaran Iman Sebagai Penolak Kerugian Harus Ada Sepanjang Hayat Itulah Fondasi Utama Dari Seluruh Momentum Hidup Amal Soleh Demikian Juga Karya Itu Harus Sambung Menyambung Sementara Nasehat Menasehati Adalah Semacam Mekanisme Recovery Di Tengah Perjalanan Hidup Yang Kadang Keliru Maka Nasehat Adalah Pengarah Pembersih Debu Kesalahan Sekaligus Penguat Kesabaran Setiap Kesempatan Punya Kadarnya Sendiri Seperti Setiap Jaman Yang Punya Manusianya Sendiri Inti Dari Membangun Kehidupan Kita Adalah Hari Ini Hari Inilah Saat Yang Sesungguhnya Saat Kita Beramal Dan Menambung Amal Soleh Kemarin Tidak Mungkin Datang Lagi Yang Berlalu Pasti Sudah Lewat Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Selama Lamanya Sedang Esok Masih Sangat Gelap Dan Tidak Pernah Bisa Kita Duga Karena Itulah Umar Bin Kotob Sangat Marah Bila Ada Orang Yang Tak Mengisi Hidupnya Tidak Untuk Dunia Tidak Juga Untuk Akherat Ia Berkata Sesungguhnya Aku Benci Jika Melihat Salah Seorang Di Antara Kamu Berpampu Tangan Tanpa Amal Baik Amal Dunia Maupun Amal Akherat Sebuah Kebencian Yang Sangat Beralasan Ketika Ada Orang Yang Yang Tak Mengerti Bahwa Hidup Keseluruhannya Adalah Momentum Untuk Kebahagiaan Dunia Maupun Akherat Selain Itu Hidup Sebagai Momentum Memberi Bobot Lain Pada Kualitas Kita Dalam Menggunakan Momentum Itu Tak Tak Sekedar Mengisi Dengan Kesenangan Apalagi Mengejar Kebesaran Dunia Wisemata Ada Banyak Rahasia Hidup Yang Tak Tampak Oleh Mata Maka Ibnul Kayyum Memberi Nasihat Orang Yang Berakal Mengerti Bahwa Dunia Ini Tidak Diciptakan Hanya Untuk Mencari Kesenangan Di Dalam Karenanya Dalam Kondisi Apapun Ia Harus Konsisten Dalam Menggunakan Waktunya Secara Tepat Yang Hanya Orang Berakal Dan Mau Berpikir Merenung Dan Menghayati Yang Bisa Merasakan Bahwa Momentum Momentum Hidup Itu Harus Memberi Kesempatan Untuk Lahirnya Sosok Muslim Yang Berkualitas Setiap Kali Kita Melewati Sepotong Waktu Serentang Masa Kita Harus Mengerti Bahwa Itu Adalah Kesempatan Yang Sangat Berharga Itu Adalah Momentum Yang Bisa Mengantarkan Kita Kehamparan Bahagia Atau Himpitan Sengsara Semua Terserah Bagaimana Kita Menjalannya Setiap Kali Waktu Datang Ia Meminta Haknya Saat Itu Juga Sebuah Hidup Tak Mengenal Siaran Tunda Demikian Sahabat Arda TV Hidup Tak Mengenal Siaran Tunda Karya Ahmad J. Ropi A.M. Semoga Kita Mendapatkan Ikmah Dari Siaran Ini Jangan Lupa Bagi Teman Teman Sahabat Semua Arda TV Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Beli Komentar Di Bawah Video Tayangan Ini Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Saya Akhiri Bila Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh